Pada Pak Abdullah, saya persilahkan. Dalam kaitan momentum hari anti korupsi internasional, ada banyak persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedua, Parlemen kita masih bermasalah bagaimana cara DPR menyelesaikan ketika ada... Menolak segala bentuk pelemahan pemberantasan korupsi. Salah satunya, menolak upaya revisi terhadap undang-undang korupsi. Kedua, kita juga menesan kepada Parlemen untuk mempercepat proses seleksi daripada pimpinan KPK. Dan ketiga, kami menolak dan menesan untuk menghentikan segala macam bentuk kriminalisasi, intimidasi terhadap pagiatan aktivisasi korupsi. Dan keempat, kami menginginkan Parlemen khususnya Mahkamah Kehormatan DPR untuk membersihkan DPR. Atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto, melakukan revisi terhadap undang-undang KPK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.